beringasnya masa penambang saat membakar kantor Bupati Pohwato Gorontalo. Masa demonstran yang sebagian besar adalah para penambang terlibat dalam insiden pembakaran kantor Bupati Pohwato Gorontalo pada Kamisore 21 September 2023. Dalam video yang beredar di platform Twitter, terlihat api berkobar di kantor Bupati tersebut menciptakan kobaran asap yang tebal. Video yang diunggah di akun Twitter Nins Exen 07 memperlihatkan momen ketika masa membakar kantor tersebut. Mereka terlihat mengumpulkan sejumlah barang di tengah ruangan, termasuk lemari, kertas, dan barang-barang mudah terbakar lainnya. Meskipun ada kehadiran tentara di lokasi, mereka tidak mampu mengendalikan aksi masa tersebut. Selain itu, banyak warga yang merekam kejadian ini. Kebakaran semakin membesar karena bahan-bahan yang dikumpulkan oleh masa mudah terbakar, dan api membumbung tinggi dengan asap yang pekat. Akibatnya, kantor Bupati mengalami kerusakan parah. Pegawai kantor Bupati lari terbirit-birit sejak mengetahui masa mendekat. Mereka melarikan diri untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Kejadian ini bermula dari aksi demonstrasi para penambang yang melempari kantor Bupati dengan kayu dan batu. Demonstrasi ini dipicu oleh tuntutan pembayaran ganti rugi lahan dari dua perusahaan tambang emas di wilayah tersebut. Diperkirakan ada sekitar 2.500 orang yang terlibat dalam demonstrasi ini, melebihi jumlah aparat keamanan yang ada. Selain menggeruduk kantor Bupati, masa juga mendatangi dua kantor perusahaan tambang emas lainnya, yaitu PT Puncak Emas Tani Sejahtera, Pets, dan Panik Gold Project, PGP, Desa Hulawa. Polda Gorontalo telah mengirim tambahan personel ke wilayah tersebut untuk mengendalikan situasi. Aksi keras warga dimulai sekitar pukul 10 Wita. Awalnya, masa yang didominasi oleh pria mendatangi kantor Panik Gold Project, PGP, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuato, dengan tujuan mencari jajaran direksi dan manajemen perusahaan. Namun, pencarian mereka berakhir dengan kekecewaan karena manajemen tidak berada di kantor. Kekecewaan mereka pun diekspresikan dengan merusak kantor dan fasilitas operasional tambang setempat.